Pemerintah telah mengeluarkan daftar kegiatan yang wajib pakai aplikasi peduli lindungi, diantaranya adalah mall. Kebijakan ini telah tertuang dalam Emen Dagri No. 54 Tahun 2021, SE Dirjen Yankes No. 3933 Tahun 2021, dan Pergub Kalbar No. 196 Tahun 2021. Salah satu pengunjung mall, Agus, mengangkut tidak keberatan dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Meski harus terlebih dahulu melakukan scan kecetakan kode yang disiapkan di pintu masuk mall. Agus, yang berprofesi sebagai driver ojek online ini menilai penggunaan aplikasi tersebut tak begitu sulit dan memperatkan. Serta ketika melakukan scan kecetakan kode, ini memerlukan waktu yang tak terlalu lama. Kalau untuk pribadi saya, saya mendukung program meminta pemilih. Kita berada kita saja sehingga tidak lama. Manajer HRD dan GA Ayani Mega Mall, Gigi Tri Saxono, menyampaikan pihaknya telah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi peduli lindungi sejak 12 November 2021 lalu. Dari sosialisasi ini, Gigi mengungkapkan rata-rata 80 persen pengunjung sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi sebelum masuk ke mall. Terdapat 10 pintu masuk di Ayani Mega Mall yang sudah disediakan barcode peduli lindungi. Setiap pintu ada 3 barcode. Seterapannya kita di semua pintu. Dan dalam tahap sekarang ini kita dalam tahap sosialisasi juga dan tidak terlalu kaku. Kita fleksibel. Jadi jika pengunjung masih belum punya aplikasi ini, kita minta mereka bikin. Atau jika mereka tidak punya, tetap kita suruh masuk tapi untuk dengan protokol suhu. Dan selanjutnya kita sarankan agar mereka mempunyai aplikasi peduli lindungi ini. Sebagai pelaku usaha, Gigi menyatakan pihaknya selalu mendukung apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menurutnya sebagai sinergi dalam pencegahan penyebaran virus corona. Maulidpon TV memberi tekan. Terima kasih.